Kitsu jaman now, ada yang keren loh SUGOI OHAYO Selamat pagi teman-teman semua Dan konnichiwa Buat teman-teman yang mungkin nonton siang, sore Ataupun malam hari Bertemu lagi dengan aku, Onichon Dan aku, Onechan 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 Katanya ada anak-anak Kits jaman now Yang berprestasi Betul sekali Dan umurnya juga Beneran Kits jaman now Itungannya masih anak-anak banget ya Sebenarnya banyak lah Anak Kits jaman now yang berprestasi Penonton-penonton dari Ohio juga nih Kits jaman now yang keren-keren Dan asik-asik Cuma yang selama ini diberitakan Sama internet dan juga Media-media kan Kits jaman now yang aneh-aneh kan Yang kelakuannya aneh Sebenarnya banyak Karena itu kita mau memberikan Indonesia Good News Terima kasih Terima kasih tau sama teman-teman Sambil ngobrol-ngobrol santai di pagi Betul Ini masih subuh kayaknya ya Ya Di subuh hari ini Kalau kita uploadnya jam 6 pagi Ya Oke Yang pertama ada siapa nih? Katanya berprestasi banget Iya bener Yang pertama ini ada Joy Alexander Joey Oh Joey Joey Terusannya Joey Dipanggil Joey 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 Alexander Joey Alexander Siapa dia? Umur berapa dia? Lahir tahun berapa dia? Orang mana dia? Hahaha Dia orang Indonesia tentunya Tapi khususnya dari Denpasar Bali Oh Lahirnya Bli 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 Nah jadi dia ini Anak kelahiran 2003 Wah Luar biasa Wah seumuran sama aku berarti Iya Aku lebih kecil dari dia setahun Hahaha Iya Jadi Berarti sekarang dia udah umur 14 tahun Waktu dia berprestasi umur berapa? 11 tahun Luar biasa Luar biasa Luar biasa 11 tahun saya masih Hmm Main klereng Saya masih pingsan waktu pacara Di SD Wadaw Saya pernah pingsan waktu pacara di SD Serius Iya Gatau kenapa Saya tidak bersahabat sama matahari Wah luar biasa Kenapa sih Joey ini? Apa prestasinya? Nah jadi Apa yang membuat dia jadi sejaman lebih prestasi? Dibahas dia Ohio Iya Jadi Joey ini Adalah pemain musik jazz Hah? Pemain musik jazz Pemain musik jazz Jadi dia Memainkan musik jazz menggunakan piano Oh pemain piano Pemain piano Iya 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 Gendernya jazz Oh iya 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 Maaf ya saya baru beli dulu Perlisasi apa yang dia buat? Banyak lah yang bisa main piano umur 11 tahun Wah banyak banget Jadi awalnya dulu dia ini Belajar musik itu dari dia umur 6 tahun Sendiri Hah? Jadi kayak ototidak gitu Jadi dia dikasih Dia punya temen apa? Hahaha Maksudnya otolidak Otolidak Gak ada yang ngajarin? Gak ada Jadi dia dikasih album jazz dari papanya Terus dia dengerin dia belajar dari dengerin album dari papanya itu Pas umur 6 tahun Keren banget kak Iya Jadi emang kayaknya talentanya dia gitu Oke oke Nah karena dia jago banget dia tuh pernah tampil di Grammy Awards Hah? Itu di umur 11 tahun Oh aku pernah denger nih ceritanya nih Eh udah pernah apa namanya Pernah nonton di TV atau di berita gitu Oh iya 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 Itu pertama kali Grammy Awards Dia pengisi acara apa dapat penghargaan? Pengisi acara sih Cuman dia tuh sempat masuk ke nominasi di Billboard Kayak gitu-gitu keren banget kan sampai ke luar negeri Wow Jadi si Joey ini udah dikenal sampai ke luar negeri Wow Dan setelah itu dia Karena udah terkenal kayak gitu Dia bisa tampil di berbagai festival Kayak di Rochester Jazz Festival itu di Amerika Terus Newport Jazz Festival Dan bahkan dia pernah tampil di depan Presiden Amerika Barack Obama Wow Wow Beat Jadi emang keren banget Jadi sampai segitunya Dia bisa meraih prestasi Wah Sekarang berarti dia konsentrasi sama karirnya dong? Iya sih Eh kalau kayak gitu masih sekolah apa nggak ya? Sebenernya mungkin ya Homeschooling kali ya? Iya homeschooling rata-rata Kalau memang udah sibuk kayak gitu Kalau sudah fokus Sudah tahu jalan arah jalannya kemana Homeschooling berarti ya? Atau memang ada yang langsung sekolah musik sekalian Oh iya bener-bener Bener-bener Kalau di luar negeri tuh banyak tuh Sekolah-sekolah jurusan musik Kalau di Indonesia kayaknya Baru UPH ya Universitas Berita Harapan yang punya Apa namanya Jalur jurusan musik Karena temenku Jurusan musik di UPH Anantaf ini nggak nggak salah? Oh gitu Tapi aku tahunya tuh SMA juga sekarang udah ada yang jurusan musik Karena Oh iya? Iya di BSD kok nggak salah Karena dia temen aku sekolah musik SMA Oh iya iya Di Bandung juga ada kok nggak salah ya? Di Bandung kurang tahu sih Iya 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 Okey Antonio Joey Alexander Joey Alexander Nah Luar biasa Luar biasa inim Yang Saya aja belum Pernah sih Ke Singapura Deket tetangga Iya Lanjut Lanjut ada Gregoria Mariska Mungkin diantara Anak-anak zaman now yang Kita sebutin hari ini Dia yang paling old Paling old Iya Ahir zaman now yang old Jadi dia ini cewek kelahiran tahun 1999 Seumur anak adikku nih dia Audrey Apa prestasinya dia? Jadi dia ini tuh atlet Atlet apa? Atlet 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 belutangkis Atlet belutangkis Badminton Jadi dia memenangkan mendali emas Melawan atlet-atlet dari berbagai macam negara Waktu dia menang itu umur berapa dia? Umur 15 tahun Luar biasa Umur 15 tahun? Tawannya juga umur 15 tahun juga enggak? Biasa tuh kalau misalnya tingkatnya nasional Campur-campur umurnya Jadi kayak gitu Jadi ada yang lebih tua Ada juga yang lebih muda kayak gitu Jadi Gregory ya termasuk Salah satu peserta yang muda Tapi memang Indonesia ini Jagu-jago ya? Jagu-jago Badminton ya? Dari sisi badminton kita sebenarnya juara bertahan Dari jamannya saya dulu Jamannya Susi Susanti Susi Susanti Terus Siapa lagi ya? Aduh siapa ya? Yang cowok Yang cowok ganteng itu siapa yang nanya? Lupa namanya Pokoknya ganteng aja Yang jadi menantunya Anggota DPR gitu kan? Jabet Siapa yang namanya? Alah siapa? Fajar tau gak? Coba tulis komen di bawah Ada yang tau? Tulis komen di bawah Siapa ya? Iya itu Laki-laki pokoknya main badminton Itu Ya jadi selain Selain Para senior-senior di bulu tanggis Gregoria ini termasuk penerusnya yang muda Kayak gitu Kila luar biasa banget Dan kalau masih muda berarti Masa depan badminton Indonesia ada di tangan yang baik Amin Yes Luar biasa Yeay Nah itu dia yang kedua Lanjut yang ketiga Nah yang ketiga ini Kayaknya paling muda dari seluruhnya Serius loh? Betul Ada yang muda dari 14 tahun? Ada Jadi Namanya adalah Yuma Suryanto Yuma Suryanto Kayak nama Jepang ya? Tapi Suryanto Yuma Suryanto Jadi anak ini Burumur 10 tahun Terus? Tapi Jadi Dia ini Menciptakan App Aplikasi Di umurnya yang 10 tahun Luar biasa Jadi umur 10 tahun udah bisa ngoding Saya sampai sekarang aja belum bisa Oh my god Jadi alasannya itu adalah Kenapa dia bisa ngoding Pengen bikin MOBA Alasannya simpel banget Jadi katanya Karena sekolah PRnya membosankan Jadi dia Belajar ngoding Kayak Wow Beneran PRnya membosankan Tapi dia kerjain gak PRnya? Kerjain Oh kerjain Cuman mungkin karena Kayak terlalu gampang Tapi dulu aku Aku juga begitu sih Dulu aku Waktu TK ya Aku merasa kayak Soalnya kok gampang-gampang banget gitu Akhirnya aku Masuk TK Oh gitu Akhirnya saya gak TK Aku gak inget pernah belajar di TK Kayak main terus tiap hari Mungkin karena itulah Saya pikir terlalu gampang Saya gak tau ingatan saya udah berantakan Iya sih Kalau aku dulu Gila ya Bikin aplikasi umur 10 tahun Makanya ya ampun luar biasa Mungkin anak mahasiswa juga disuruh ngoding Males gitu Kayak aduh ribet Udah nanti aja Kamu waktu 10 tahun ngapain? Aku waktu 10 tahun 10 tahun itu berarti Kapan ya 10 tahun aku? 10 tahun? Oh itu SD kelas 4 SD kelas 4? SD kelas 4? Saya SD kelas 4 Koleksi upil di bawah meja Sumpah Aku Oh my God Kalau aku sih kelas 4 Masih main rumah-rumahan ya Kayaknya Masa-masa kan Pake daun Pake batu Pake rumput Iya gitu Gila 10 tahun bikin aplikasi Nah gak cuma itu Ini lucu banget Imut banget anaknya Iya ampun Iya Imut banget kan? Iya ampun Giginya masih gigi susu Pemirsa giginya masih gigi susu Iya Jadi emang lucu banget Bahkan mukanya pun masih keliatan imut Jadi aplikasi-aplikasi yang dia bikin tuh Ada let's talk Apa tuh let's talk? Kayak game-game gitu juga sih Sama hanger button Button kit kalkulator Sama weather duck Dan pocketbook Dan kerennya ternyata aplikasi ini tuh udah ada di playstore Wah Luar biasa Gila 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 Siapa namanya? Yuma Surianto Yuma Surianto Iya Jadi bahkan katanya sampe Apa dari keluarganya kali ada bapaknya ada developer apa gitu Enggak Enggak juga sih Enggak ada latar belakang keluarga yang kayak gitu Memang lahir jenius kan Iya emang Wah luar biasa sih Semangat terus Yuma Semangat Katanya juga sampe CEO Apple Itu tertarik gitu sama dia Wah luar biasa Luar biasa Lanjutkan Yuma Yeay Itu dia Yuma Surianto Yuma Surianto 10 tahun bikin apps 10 tahun bikin apps Dan yang terakhir ini ada Michael Theodori Umur berapa dia? Dia itu kelahiran 2001 2001 berarti umur 16 tahun Bisa bikin apa dia 16 tahun? Nah tapi dia ini mungkin Unik juga Karena dia ini ternyata fotografer Oh Mau maga gak disini? Ini ternyata anak-anak kecil jam sekarang jago-jago banget ya Kayaknya main kamera Tapi dia ini ternyata dulunya itu Cuman objek foto dari bapaknya Oh bapaknya fotografer Menurun jadinya Iya kayak gitu Oh kayaknya BBL bakal jago ngedit Iya nih Wah luar biasa Soalnya dia sengatin si Fajar Iya bisa nge-host juga nanti ya Luar biasa Iya jadi Karena dia juga akhirnya ikutan Papanya suka foto-foto gitu Akhirnya dia ikut lomba Fotografi gitu Terus dapet menang gitu? Dapet award-award gitu dari foto-fotonya Jadi ada salah satunya Seperti travel photography of the year Sony World Photography Awards Kayak gitu-gitu Oke Michael Theodore Kalau kamu mau magang ya Kita butuh Kerem CV Enggak perlu ya Kita butuh apa namanya Fotografer untuk Ya biar saya narsis aja nih Oh iya Terus ya medit Oh my god Sama keluarga Soalnya kalau lah itu Apa namanya Pengen banget Ngisi feed Instagram sama foto-foto yang bagus-bagus gitu Sedangkan kalau foto sendiri tuh Kalau lah Gak ngerti angle-angglenya Jadi kayak butuh fotografer profesional untuk Ikut aja kita kemana-mana Terus foto-fotoin kita Kayak artis-artis gitu loh Widi Kayak Raffi Ahmad Terus apa namanya Artis-artis gitu loh pokoknya yang jangan-jangan kemana-mana tuh disfoto-fotoin Oh jadi yang kayak gitu tuh ada fotografernya sendiri Ada dong Oh kirain difotoin sama istrinya gitu atau siapa gitu Enggak kalau udah artis yang ternama Selebgram juga ada yang bawa fotografer Wah segitunya ya ternyata Iya sih bener ya Jadi sekalian kita Kok kita jadi Jadi out of topic sih Iya bener juga Iya Itu dia ada empat ya hari ini Ada empat Jadi itu dia Anak-anak jaman now Patut dicontoh ya Berprestasi Luar biasa Tapi saya masih Tapi saya di antara empat ini Kamu paling kagumnya mana Kalau aku sih paling kagum sama Yuma Iya sama saya juga sama Yuma Iya soalnya Gimana ya Kita aja gak bisa kan Iya aku juga gak bisa gitu Maksudnya Semua sih kita gak bisa sih Iya sih Cuma memang kayak Koko bukannya bisa main ini Apa? Alat musik Bisa keyboard Iya keyboard Kicikan botol Kicikan botol Iya Oni Chan bisa main kicikan botol Iya betul Jadi Ada yang bisa main musik Ada yang jago olah rana Yuma kalau kamu nonton ini Kamu mau gak bikin kitab aplikasi gitu Ohio Podcast gitu Jadi orang kalau nonton Gak usah lewat Youtube Tinggal perlihat lagi Setiap pagi Bangun tidur langsung Dengarkan suara kita yang Imut-imut ini Wah luar biasa Jadi ternyata Banyak banget Anak-anak kids Sejaman now Yang berprestasi Dan perlu dicontoh ya Betul Dari prestasinya Kita bisa Termotivasi Untuk punya prestasi juga yang sama Atau mungkin di bidangnya kita Dan kesukaannya kita Iya betul Jadi setiap orang tuh pas sebenarnya punya Tarenta masing-masing Gimana caranya kita Untuk nge-renggali Dan fokus di dalamnya Iya betul Harus cari tau deh sekarang Alright Ya jadi Kalau menurut kalian Yang mana yang paling kalian suka nih Dari antara 4 orang ini dan Terus komen apa? Beliau juga kalian share nih Kalian punya hobi musik Apa? Olahraga apa? Atau mungkin cita-cita kalian ke depannya Mau jadi apa? Oke Pokoknya sharing-sharing aja di bawah komen Nanti kita akan bacakan Di sesi baca komen ya Selamat beraktifitas teman-teman semua Selamat pagi Jangan lupa tersenyum Dan Jangan Jangan lupa tersenyum Terima kasih.